diingat ya teman-teman tahap prosesnya proses pengerokan itu harus maksimal dan juga merata disini pada pengasarannya terus yang kedua area yang setelah dikasarkan itu harus bersih dari serpihan serbukban sisahan pengasaran atau pengerindaan pengalaman dibaluri dengan merata setelah itu menunggu kering lalu tempelkan patchnya halo selamat datang di channel garasi bahan bekasih ini bahan mobil sobek di bagian sedual atau samping lukanya sih kecil terutama di bagian linernya ya ini di bagian luar agak sental untuk mengatasi masalah sobek samping yang seperti ini kita menggunakan tambal kitop sistem dingin ya jadi tidak perlu di hot press jadi tidak perlu di hot press ini sudah kuat sudah jaminan disini akan menggunakan produk dashpad untuk di bagian linernya atau bagian dalam ini produk dashpad untuk disini mempunyai kode CRP10 ya tadi setelah kita lihat bagian dalamnya itu lukanya sangat kecil ya 1 cm lah kurang lebih 1 cm ya sebenarnya kalau diukur detailnya itu kurang lebih hampir 9 mili lah 9 atau 8 mili dan terutama kita akan ukur untuk patch yang akan kita gunakan yaitu base patch CRP10 disini panjangnya 70 kalau panjang total ini disini 8 cm ya panjang total kalau untuk lebarnya ini dari ujung ke ujung 5 cm setengah ya artinya nanti untuk di bagian dalam bagian linernya menutup luka itu di bagian tengah-tengah bahan disini ya nah disini ini sangat aman sekali untuk lukanya nanti disini kan tertutup antara lebar dan juga panjangnya patch ya oke ini untuk di bagian dalam dan untuk bagian luar ini kita akali menggunakan serbuk ban dan dibantu lem alteco ya oke simak terus bagaimana cara mengatasi ban mobil sobek di bagian samping menggunakan base patch CRP10 untuk langkah awal ini kalau yang seperti ini kita akali dulu bagian luarnya usahakan bagian luar ini sudah kering bersih ya baru kita tempelkan lemnya nah ini serbuk ban ya bro selamat menikmati selamat menikmati kalau saya disini sudah kebiasaan ini menggunakan lem alteco saya beli di indomaret seharga Rp10.000 mungkin buat rekan-rekan atau teman-teman menggunakan lem jenis lain seperti lem jepang atau lem setan atau lem kunji artinya masih satu atau masih sejenis tujuannya sama enggak apa-apa ini nunggu kering ya bro nanti nunggu kering baru kita ratakan menggunakan mata gerinda kalau saya punyanya mata gerinda yang berbentuk jamur oke sudah rata ya tadi menunggu kering lemnya itu perkiraan 5 menit baru dihaluskan menggunakan ini gerinda jamur ya untuk perbaikan ban atau kalau kalian tidak punya gerinda jamur bisa saja menggunakan yang bulat kecil namanya balres dan untuk kebutuhan lain bisa teman-teman cek di video sebelumnya alat apa saja yang dibutuhkan untuk menambah tip-top oke selanjutnya kita melakukan proses step di bagian liner bagian dalamnya nah ini untuk luktannya di bagian sini di bagian dalam nah ini kita lakukan pengemalan dulu biar mudah untuk melakukan proses pengasaran ini juga untuk membuat tanda atau emal patch patch yang akan kita gunakan nah titik setengahnya itu disini nah kita perkirakan ya disini ya posisinya nah posisinya disini nah ini kalau untuk patch untuk menutup luka pada bagian samping dia kan bentuknya segi panjang ya jadi posisinya beat antara beatnya ini ini mengarah ke bagian heel nah bagusnya kalian menggunakan tanda itu yang bisa jelas begitu tip X ya panah putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau belum bersih jangan langsung ditempelkan lemnya nanti bisa berakibat gagal tip top namanya nah kalau disini saya membersihkan menggunakan mata gerinda sikat selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah bersih ya sisahan serbuk serbuk ban yang setelah dikasarkan ini areanya sudah bersih baru dikasih lemnya ya nah usahakan menggunakan lem yang sejenisnya mereknya sama ya best pad juga selamat menikmati lemnya sudah rata ya dibalurkan rata kita menunggu tahap pengeringan jadi jangan masih basah atau masih lembab patchnya ini langsung ditempel kurang maksimal nanti hasilnya akan gagal tip top diingat ya teman-teman tahap prosesnya proses pengerakan itu harus maksimal dan juga merata disini pada pengasarannya ya terus yang kedua area yang setelah dikasarkan itu harus bersih dari serpihan serbuk ban sisahan pengasaran atau pengirindaan pengalaman dibaluri dengan merata setelah itu menunggu kering lalu tempelkan patchnya usahakan tangan kita nih jari kita bersih ya bersih dari terutama minyak dan air nah area permukaan dalam patch ini jangan sampai kotor makanya usahakan jari kita juga harus kondisi bersih iya udah tahu ntar om ya lagi dipasang patch ini bangku bangku itu dibuka dong dede hanip bang belakang ini pakai berapa biasanya tekanannya biasanya kalau sama 35 oh rata ya 35 ya direkam bisa dia home dia home selamat menikmati 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 selamat menikmati